Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi sidang se-proposal skripsi teman-teman semua. Pada video ini juga, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya untuk merubah isi dari template ini. Kemudian jika teman-teman ingin mendownload template ini, seperti biasa, saya akan memasukkan password sebanyak 4 digit yang setiap digitnya saya akan masukkan di dalam videonya pada menit-menit tertentu. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai dan dicatat agar tidak ada kesalahan pada saat mengekstrak filenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke teman-teman, disini saya akan memberikan caranya bagaimana untuk merubah isi dari template ini. Disini jika teman-teman ingin merubah warna dari slide pertama untuk shape yang ini. Disini teman-teman ungroup terlebih dahulu atau langsung saja klik dua kali pada shape-nya. Kemudian teman-teman tinggal ubah dengan warna yang diinginkan seperti ini misalnya. Kemudian disini teman-teman tinggal ungroup untuk mengganti logo. Kemudian teman-teman tinggal ketikan nama universitasnya. Selanjutnya pada slide kedua, jika teman-teman ingin merubah gambar atau merubah foto menjadi foto kalian. Yang pertama teman-teman harus ungroup terlebih dahulu, kemudian delete tentunya. Dan tinggal ganti fotonya selanjutnya pada slide untuk break page. Disini jika teman-teman ingin merubah gambar yang ada pada break page. Teman-teman klik kanan terlebih dahulu, kemudian pilih format background. Pada picture or texture fill, disini teman-teman tinggal masukkan gambar sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kita akan menggunakan gambar ini. Nah maka dia secara otomatis akan berubah. Kemudian jika teman-teman ingin merubah shape yang berwarna transparan ini, disini juga caranya cukup mudah. Nah teman-teman tinggal pilih menu view, kemudian buka slide masternya. Dan pada slide pertama di slide kedua pada slide master ini, disini teman-teman tinggal ubah warnanya sesuai dengan keinginan. Jika sudah diubah, tinggal klik close master view. Maka semua break page pada template ini akan berubah warnanya. Kecuali shape yang ini. Selanjutnya pada slide latar belakang, jika teman-teman ingin merubah gambar yang ada pada slide ini, disini saya menggunakan placeholder. Jadi teman-teman tinggal klik delete, dan klik icon picture, kemudian tinggal pilih gambar sesuai dengan kebutuhan presentasinya. Selanjutnya untuk isinya, disini saya menggunakan animasi untuk fly in, dan direction-nya from right. Seperti ini. Kemudian untuk slide delapan dan slide sembilan, disini saya menggunakan transisi untuk push, agar transisi dari tujuan penelitian ke manfaat penelitian akan terlihat lebih bagus. Seperti ini. Nah, disini saya menggunakan untuk transisi push, dan sisanya disini saya menggunakan transisi morp. Oke, teman-teman. Jika kalian tidak ingin isi dari slide penelitian terdahulu muncul secara otomatis, disini kita bisa mengkreasikannya dengan membuat tombol aksi pada shape lingkaran ini. Jadi, ketika kita akan membuka atau memunculkan isi dari slide-nya, disini kita harus mengklik shape lingkaran ini. Jadi ketika diklik, dia akan muncul isinya. Bagaimana cara membuatnya? Disini sangat mudah. Yang pertama, teman-teman harus seleksi terlebih dahulu lingkaran yang akan dijadikan tombol aksinya. Selanjutnya, disini kita akan buka animation, lalu pilih animation untuk grow and shrink. Seperti ini. Kemudian buka animation pane, lalu klik kanan, pilih effect option. Pada size, disini kita akan ubah menjadi 80%. Enter. Kemudian pada auto-reverse, kita harus checklist. Selanjutnya, masih pada animasi yang berwarna kuning. Disini untuk durasi, kita akan ubah menjadi 0,0,10. Selanjutnya, disini kita akan letakkan terlebih dahulu animasinya agar berada di paling atas seperti ini. Selanjutnya, disini kita akan berikan trigger. Untuk grup 30, yaitu lingkaran dan juga kaca pembesar. Jadi, ketika kita jalankan, disini isi dari slide penelitian terdahulu tidak akan muncul secara otomatis, kecuali kita harus mengklik tombol aksinya, seperti ini. Oke, teman-teman, disini saya hanya akan mengampilkan ketika saya mengarsipkan file presentasinya, karena banyak dari teman-teman yang ketika mengekstraknya tidak muncul file PowerPoint-nya. Padahal, password sudah benar. Itu juga kemungkinan karena antivirus. Teman-teman aktif dan file ini terdeteksi antivirus. Teman-teman bisa coba untuk mematikan antivirus-nya. Oke, disini saya hanya akan menampilkan ketika saya mengarsipkan. Nah, teman-teman, jadi di dalam file performater ini sudah ada isinya ya. Jadi, jika tidak ada isi dari filenya, kemungkinan file ini terdeteksi virus di komputer teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video dan templatenya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share, agar saya dapat terus berkreasi untuk membuat template PowerPoint menarik lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.